Intro Rasasa Premier League Liverpool dikabarkan telah mengidentifikasi back kiri timnas Argentina di Olimpiade bernama Julio Soler. Ia diharapkan sang nakoda Anyar Arnes Slott sebagai penerus Andy Robertson yang mulai menunjukkan kemunduran. Selama Olimpiade 2024, Soler tampil atik di bawah asuhan ex-gelandang Liverpool Javier Masrano. Dirinya tiga kali masuk sebagai starter dan mencatatkan asis saat melawan Maroko dalam pertandingan pembuka yang meregangkan di Saint-Étienne. Soler kemudian bermain selama 60 menit dalam kemenangan 3-1 atas Irak di pertandingan berikutnya. Sebelum membantu menjaga clean sheet dalam kemenangan 2-0 melawan Ukraina di pertandingan terakhir fase grup. Back kiri yang ambisius ini telah dipandang sebagai pewaris potensial untuk seorang Andy Robertson dan dapat tersedia dengan harga hanya 12 juta pounds di musim panas ini. Lantas, sebat apa permata muda Argentina ini hingga membuat Liverpool menjadikannya sebagai penerus Andy Robertson. Julio Soler bermain bersama klub divisi Primera Argentina, yakni klub Atletico Lanus. Setelah bergabung dengan Akademi Klub tersebut pada usia 9 tahun, Soler akhirnya melakoni debut senior dan profesionalnya dalam kemenangan 1-0 atas Independiente pada April 2022. Setahun berselang, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Lanus hingga 2026. Sejak saat itu, Soler telah tampil dalam 36 kali di semua kompetisi untuk Granate serta mencatatkan 2 asis. Di musim lalu, ia menjadi pilihan pertama di sisi kiri Lanus yang berhasil finish di posisi keempat Liga dan lolos ke Copa Sudamericana. Di musim 2023-2024, Soler telah bermain dalam 21 laga di semua kompetisi serta menyumbang 2 asis. Soler dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kekuatan yang menonjol dalam kontribusi ofensif dan defensifnya. Pelusuran lebih dalam terhadap performanya telah tertuang di dalam data yang dihimpun dari FB Ref. Metrik penyerangan Soler saat mengesankan terutama kontribusinya terhadap goal yang diharapkan dan aksi penciptaan tembakan. Kemampuannya dalam menciptakan peluang mencetak ball juga berada di persentil 61 dan 65, semakin menggaris bawahi pengaruh kreatifnya sebagai back sayap. Selain itu permainan umpannya yang kuat dengan skor tinggi dalam umpan progresif mencapai 91 dan take on sukses mencapai 50 menunjukkan agresifitasnya untuk maju dan menyerang. Lebih singkatnya, Julio Soler menghadirkan profil yang lengkap dengan kekuatan dalam kreatifitas ofensifnya, sehingga menjadikan Sam Wonderkid sebagai aset berharga bagi tim manapun yang ingin memperkuat opsi back sayap mereka. Pengalaman internasional Soler sendiri sebelumnya hanya bersama Argentina U20, di mana ia tampil 4 kali sebagai kapten setelah debutnya pada tahun 2022. Akan tetapi penampilannya di level klublah yang menarik perhatian dan akhirnya memberinya tempat di skuad olimpiade besutan Maserano. Remaja itu sebenarnya adalah pengganti Valentin Barco dari Brighton yang mendapat penolakan dari klubnya untuk bergabung dengan Argentina di Paris. Liverpool kini dikabarkan akan mengajukan tawaran resmi untuk back kiri berusia 19 tahun tersebut. Namun terdapat pertanyaan besar di benak Liverpoolian saat ini. Apakah The Reds akan menyelesaikan kepindahannya di musim panas ini? Namun hal tersebut telah menunjukkan bahwa mereka sedang mengevaluasi para pemain muda asal Amerika Selatan. Hal itu juga mengisyaratkan fakta bahwa back kiri baru mungkin akan segera hadir dalam waktu dekat, entah itu benar-benar Julio Soler atau yang lainnya. Ditambah lagi terdapat potensi kepergian Kostas Simikas dengan kontraknya yang berakhir pada 2027 mendatang. Andy Robertson sendiri telah berjuang melawan cedera selama beberapa musim terakhir dan absen beberapa bulan di sepanjang musim 2023-2024. Ia juga absen dalam tiga pertandingan pramusim Liverpool di Amerika karena masalah kebugaran yang mengganggu. Namun dengan Robertson yang kini berusia 30 tahun, Liverpool mulai bijak melirik generasi berikutnya. Ketertarikan mereka pada Soler juga menyoroti pendekatan proaktif dalam memastikan transisi yang mulus saat waktunya tiba. Meskipun tak ada ancaman langsung bahwa Robertson akan hentang, namun akuisisi Soler akan memungkinkannya untuk berkembang di bawah asuhan Arnest Slott yang mempersiapkan semuanya. Meski ada peluang jika pemain berusia 30 tahun itu mungkin akan berkembang pesat di bawah Arnest Slott, tetapi ada tanda-tanda bahwa ia mungkin akan sedikit melambat. Alhasil pembelian back kiri seperti Julio Soler akan menjadi satu penyegaran di sisi kiri The Reds musim ini. Dengan Liverpool kemungkinan besar akan mendatangkan beberapa pemain hingga batas waktu 30 Agustus mendatang. Maka kesepakatan untuk Soler bisa menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan saat bursa transfer memasuki minggu-minggu terakhir. Menarik untuk dinanti Akankah sang permata muda Argentina akan mengikuti jejak Alexis McAllister untuk menjadi bagian dari The Reds di musim ini? Lantas Menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini